Selain menginvestasikan keuangan daerah untuk support Bank Bengkulu senilai 30 miliar rupiah, Pemkap juga menginvestasikan keuangan daerah di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR yang dibawah naungan badan usaha milik daerah BUMD. Dividen di Bank Bengkulu pertahunnya Pemkap menerima 3 miliar rupiah, sedangkan dividen BPR pertahunnya masih fluktuatif. Karena saat ini BPR masih dalam proses pengembangan, direncanakan setiap tahunnya akan dilakukan penambahan penyertaan modal di Bank Daerah tersebut. Sekdamukomuko Abdianto mengungkapkan pihaknya saat ini masih melakukan upaya percepatan untuk pengembangan BPR tersebut, karena BPR sangat diakini dapat memberi kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Untuk BUMD lainnya, seperti PDAM, Pemkap juga akan memaksimalkan pengembangan secara mandiri. Pemkap tidak melakukan penyertaan modal, PDAM justru dikelola untuk pengembangan sendiri. Yang sudah berjalan dan itu sudah nilainya cukup signifikan adalah pertama Bank Bengkulu. Bank Bengkulu kita sudah investasi lebih kurang Rp30 miliar. Rp30 miliar dan Alhamdulillah kita juga sudah mendapatkan timbal balik berupa depiden di Bank Bengkulu lebih kurang satu tahun itu sebesar Rp3 miliar. Untuk BPR sendiri? Kemudian yang kedua, yang sekarang lagi menjadi idola kita juga terkait dengan investasi pemerintahan daerah adalah pada Bank Perkhidmatan Rakyat, di mana kita sudah investasikan lebih kurang 10,5.